Anak-anak juga begitu, ajarkan anak-anak kita Ma minta ongkos, sholat dulu, sholat dulu, minta sama Allah Masa sih Allah kan gak kelihatan, jajal dulu, jajal Kita dulu nih jajal, kita dulu Wa wassa bihaa ibrahimu banihi wa ya'qub Ya baniya inna Allah ashtafa lakum uddeena Fala tamutun illa wa antum muslimun Am kuntum shuhada'a idh hadara Ya'qub al-mawtu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di Qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika Ibrahim wa ismaila wa ishaqa ilahaun wahida Wa nahnu lahu muslimun Allah mewariskan iman Kepada Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim mewariskan iman Tauhid kepada Nabi Allah Ya'qub, Ismail, ishaq dan seterusnya Lalu kita mewariskan apa? Saya kalau meninggal sudah aman Sudah ada 17 kontrakan Saya kalau meninggal sudah aman Sudah ada 3 toko emas Kalau saya sudah meninggal, saya sudah aman Gila gak? Dia tidak meninggalkan Tuhan Dia tidak meninggalkan Allah dan Rasulnya Dia tidak meninggalkan iman Apa yang terjadi? Begitu orang tua meninggal dunia Anak-anak keturunannya Berantem Ribut Pemirsa yang diramati Allah Baru saja tadi kita simak Satu tausiah yang sangat menengarik sekali Dan kita mengambil satu kesimpulan Bahwa ternyata untuk menyelesaikan Segala masalah yang terjadi di negeri ini Haruslah dimulai dari bagaimana cara kita bertohid Bagaimana kita mengenal Allah Dan bagaimana kita mengenal Cara Allah untuk bekerja Mengatur segala tatanan yang ada di dunia ini Insya Allah pada segmentasi selanjutnya nanti Ustadz Yusuf Mansur akan memaparkan kepada kita Bahwa Allah mewariskan iman kepada nabi-nabinya Dan nabi-nabinya mewariskan iman kepada umatnya Bagaimana dengan kita sendiri Tetaplah bersama kami dama insya aku Yang dipersembahkan oleh sarung wadimor Tentu sarung kita Sholat dulu mau ke pasar Sholat dulu Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ini di kantong udah ada belanjaan nih Daftar belanjaan Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumid din Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Tihdinas siratul musta'in Siratul ladhina an'amta'alayhim Terusin Amin Allah yang maha tau Allah yang maha melihat Allah yang maha mengerti Allah utus malaikat-malaikatnya Assalamualaikum Assalamualaikum Anak kita nyawet Waalaikumsalam Ada mamanya neng Lagi sholat Oh yaudah Bilangin ya Saya kemari Ini Buat ibu Masak Apaan nih Daging dua kilo Duit Duit tidak akan pernah Punya keajaiban Di kantong pun Dia bukan Tuhan Harus dikeluarin Gila gak Di kantong Udah ada duit nih Kita lihat Keluar Keluar Itukah Tuhan Kalian semua Allah bilang Sesuatu justru yang kalian Ciptakan Kan duit itu yang kita Ciptakan Jangan kalian sembah itu Kalau kalian Tuhan Yang orang-orang miskin Adalah duit Maka duit itu Justru akan Memenggal kepala Kalian semua Emak bayaran Eh diem lo Emak gak ada duit Ya salah lo Salah emak Kenapa emak Tuhannya duit Tuhannya Allah Nah sini nak Iya mak Kamu mau bayaran Iya mak Kamu duha Gih Minta sama Allah Cakep gitu loh Nih nih Lihat nih ya Kesalahan orang-orang tua Termasuk saya Emak minta duit Gitu ya Terus kita bilang Sano di lemari Laci ketiga Anak kita jalan nih Ambil laci ketiga Besoknya Ambil minta duit Laci ketiga Besok minta duit Laci ketiga Hari keempat Anak gak bakal minta Makita bu Langsung Ambil sendiri Tergantung bagaimana Cara kita ngajarin Anak kita Begitu pula lah Bagaimana kita Ngajarin diri kita Kita dibentuk Oleh apa yang kita pelajari Oleh apa yang kita pikiri Oleh apa yang kita yakini Tapi kalau kita ngajarin Anak kita Nah Ngomong-ngomong Saya bakal kuliah gak nih Ya tergantung Kamu sama Allah Ya kamu mintalah Sama Allah Sholat malam lah Masa ya Allah Yang bisa nguliahin Semua anak Kamu gak Bismillah Sholat Nanti ma'aminin Bapamu aminin Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allah akan urus Itu semua Obat miskin yang kedua Setelah saya bicara Tentang Al-Quran Malah harusnya Kemarin kita bicara Tauhid dulu Iman dulu Yakin dulu Baru bicara Quran Tapi gak apa-apa Obat miskin Yang berikutnya adalah Iman Tauhid Dengan persoalan iman Dengan persoalan Tauhid Maka tidak ada lagi Satupun persoalan Buat kita semua Apa yang Allah katakan Innal ladhina kolu Ayo Suaranya mana ini Orang Ungaran Suaranya mana ini Ayo-ayo Samain dulu suaranya A A Ambil saja di rumah ya A A I Terus Terus Innal ladhina kolu Rabbuna allahu Rabbuna allahu Rabbuna allahu Rabbuna allahu Rabbuna allahu Thumma istaqamu Batanazalu Batanazalu Alayhimul malaiikatu Alayhimul malaiikatu Alayhimul malaiikatu Dil jannatil lati Dil jannatil lati Dil jannatil lati Dil jannatil lati Kuntum tu'adul Nahnu Auliyaukum Auliyaukum Fil hayati Dunya Fil hayati Dunya Wafil Akhirah Walaikum Fihah Walaikum Fihah Ma Tash Tahii Anfusukum Ma Tash Tahii Anfusukum Walaikum Fihah Ma Tadda'oon Nuzulam Min Ghafur Irrohim Nuzulam Min Ghafur Irrohim Kalau orang-orang Tuhannya adalah Allah Tidak akan ada Kekhawatiran Aduh duit saya tinggal dikit Eh gak ada Mana ada Allah Menyusut Mana ada Allah Mengecil Gak ada Gak ada Tidak bakalan ada Tes dah Tes 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 Tesnya jangan Mahal-mahal dulu Tes tukang baso Eh Tes tukang baso Tukang baso nih Doa dulu Doa dulu Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Saya mau minta baso tuh Saya pengen baso itu Ya Allah Saya minta kepada engkau Rajanya tukang baso Lah Allah kan Malikul mul Rajanya raja Termasuk rajanya Para tukang Baso Bismillahirrahmanirrahim Jalan ke tukang baso Kepok dia Bang Basonya Satu Tunggu Sambal gak Sambal Kecap Kecap Eh Lagi beli Katanazzalu Aleyhimul Malai Gatuh Dateng satu orang juga Bang Saya juga Bungkusin dong Bikinin Satu Bikin satu Bang Yang dia Biar saya yang bayar Gitu Begitu Jajal 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 Kalau belum ada yang bayarin Tunggu Yang yakin Kalo gak yakin Masalah Yang yakin Paul Yakinnya Yang yakin Paul Paul Datengin tukang nasi goreng Assalamualaikum Bang Tanya sama dia Ini nasi goreng punya siapa Nanti tukang nasi goreng bakalan jawab Sorry Saya juga udah liat Ustaz Ustaz Masur TV Emang ini punya Allah Tapi tetep bayar Tukang nasi goreng Nonton Loh Jangan mundur Kalo punya iman Jangan mundur Iya bang Ya elah Saya nanya Punya siapa Jawabannya panjang amat sih Jawab aja dulu Ini punya siapa Iya Saya udah tau Ini punya Allah Saya juga nonton Jangan ngarep Bayaran ya Jangan ngarep gratis ya Tuh Saya gak ngarep gratis bang Saya kalo ngarep gratis sama abang Saya salah Saya ngarep gratisnya sama Allah Lagi ribut-ribut RW dateng Ada apa ini Ini loh Nonton Masur jadi begini nih Udah bungkusin nayu Gue yang banyak ribut amat sih Tetep gratis Menarik sekali Apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Yusuf Mansur tadi Bahwa ternyata Allah Mewariskan iman Kepada para nabi-nabinya Ternyata iman adalah Senjata pamungkas bagi kita Untuk menyelesaikan segala Permasalahan yang ada di dunia ini Kemudian para nabi Mewariskan iman kepada umat-umatnya Dan sekarang kita semestinya Harus mampu untuk Memanfaatkan warisan itu Yaitu warisan iman Pertanyaan besarnya Sudah sampai dimanakah Keyakinan terhadap iman yang kita anut Tetaplah bersama kami Damai Indonesia ku Duit tidak akan menghadirkan keajaiban Tapi Allah Penuh keajaiban Siapa diantara ibu-ibu yang belum punya emas Yang tidak pakai emas Yang tidak pakai emas Yang tidak pakai emas Aman-aman Kita tidak bicara sedekah Tenang Pemirsa ini loh Kalau ngeliat saya Siapa yang cuman nama Yusuf masuk Jangan bawa emas Bawa tak Siapa yang tidak punya emas Yang belum pakai emas Siapa Punya siapa toko emas Bawanya Allah Yakin Datang Datang Emas mah Mahalan dikit Jangan 2 rokaat 8 rokaat 12 rokaat Dan jangan sehari Namanya mau emas Masa sehari Yang benar aja Mintanya ini Bukan nasi goreng Mintanya ini emas Yang benar dong Ibadahnya Pengen banyak Tapi ibadahnya dikit Jangan begitu Target dah Bismillah dah nih Gue mau sholat nih 7 hari 7 malam nih Nah Biarin aja orang bilang Lo sholat ngharapin dunia Bilang sama dia Seribu kali Saya berharap dunia Saya berharap sama yang saya sembah Bukan berharap sama situ Sebaik-baiknya permintaan Lalu kepada Allah Sejelek-jeleknya permintaan lah Kepada manusia Kita mintanya sama Allah Ibu yakinin Wa inna emasa Masuka Iya Inna dhuha'a dhuha'uka Wal baha'a baha'uka Wal jamala jamaluka Wal kuwata Semua milik Allah Pagi, siyang, sore, malam Kekuatan Semua milik Allah Wal ismata Ismatuka Wal emasa Emasuka Enteng Jangan minta sama suami Bang, ayo dong Lima tahunnya nih Kemahus Sehingga pernah dibeli emas Insya Allah Bu Ditabok Udah bagus Lu gue kasih makan Minta-minta emas Udah minta sama Allah Sholat Daduha Empat Empat Kita bilang sama Allah Ya Allah Bukan sih pengen emas Tapi masa iya sih Perempuan nih saya Gak ada pakaiannya sedikit Kalo minta sama laki Laki begitu Cuman polisi tidur Susah Ya Allah Pakaian rendahan Di Pemprov Di Pemkot Ya Allah Pakaian rendahan Di kampus ABC Dan disebut Tapi engkau Al-Muta'an Al-Aliyul-Muta'an Al-Ghaniyul-Hamid Al-Ghaniyul-Mughni Engkau yang makai Ya Allah Eh ibu saksikan Ibu saksikan Dapet kira-kira Sholat 6-7 hari Jalan ke pasar